Intro Seorang warga negara asal Amerika Serikat berinisial RGD 37 tahun mengamuk di Cafe Diamond, Jalan Tukat Badu No. 97 Renon dan Pasar Selatan, Rabu 5 April. Mirisnya pria itu mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam dan melukai white trees. Alhasil bule kelahiran California itu diringkus oleh Pol Sedempasar Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapol Resdenpasar, Kompens Pol Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kapol Sedensel, Kompol Imadi Teja Dwi Permana. Kamis 6 April membeberkan, insiden ini bermula ketika perempuan berinisial WU 20 tahun sedang bekerja sebagai white trees di tempat kejadian perkara sekitar pukul 23. Lalu pelaku datang untuk minum-minum. Berselang 30 menit, tiba-tiba bule yang tinggal di jalan Tukat Balian Renon tersebut mengeluarkan pisau yang disimpani saku celananya dan mengancam WU agar tidak pergi kemana-mana. Bahkan pelaku memakai senjata itu untuk melukai kaki kiri white trees tersebut dengan cara menggoresnya. WU itu pun langsung melarikan diri untuk meminta pertolongan kepada karyawan cafe. Namun, bule brutal itu malah mengejar korban sambil marah-marah dan juga menghancurkan meja saat pelanggan lain sedang duduk-duduk. Tak sampai di situ, pria itu mengancungkan pisaunya kepada semua orang. Atas peristiwa itu, WU melapor ke Pol Sedensel, tim opsional dipimpin panit dua unit reskrim, Ibda Mediana Dwi Jaya beserta piket fungsi segera mendatangi TKP dan langsung mengamankan pelaku yang tengah mengamuk. Petugas juga menyita barang bukti berupa pisau sangkur dan juga pisau lipat. Dalam pemeriksaan, RGD mengaku senjata tajam itu hendak digunakan untuk menjaga diri. Dan saat kejadian, dia dalam kondisi mabuk. Atas perbuatannya, bule ini terancam pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!